Terkait dengan sholat tadi, Tentang sholat tadi ada rusuh Bila seseorang yang sedang safar, ada pertanyaan Sebagian orang memahami rusuhnya dalam hal ini Ketika sedang safar, dia melakukan jama' kosor Namun di sebagian masyarakat masih ditemukan Ada dua pemahaman, yang pertama Dia melakukan jama' kosor hanya ketika dalam perjalanan saja Misalnya dari Jakarta mau ke Bandung Dia mampu di Cianyur Dalam perjalanan dia melakukan jama' kosor Duhur dua raka'an, asar dua raka'an Namun setelah dia sampai di Bandung Dia melakukan sholat yang lengkap Duhur nanti empat raka'an, asar empat raka'an Nah ini yang benar yang mana Ustaz Kenapa di masyarakat masih kita temukan dua pemahaman ini Lalu berapa hari dia bisa menjama'nya Ustaz Ada yang pemahaman tiga hari, ada yang tujuh, ada yang sembelam belas Ada yang sebulan lebih Mohon penjelasan Ustaz Pendapat yang paling kuat dalam masalah Pembahasan ruhsah Safar Tentang ruhsah Keringanan yang Allah berikan saat safar Terkait dengan sholat Betul, ruhsah itu diantara bentuknya adalah Adanya jama' dan kosor Pendapat yang paling kuat Jama' bahkan boleh dilakukan sebelum kita safar Sebagaimana Nabi SAW bersebutkan dalam haris yang sahih Ketika hendak safar setelah zuhur Beliau akan menjama' zuhur dan asar Jika Nabi SAW hendak safar setelah zuhur misalnya Maka beliau menjama' zuhur dan asar di jama' takdim Di tempat dia masih mukim Kalau beliau SAW berangkat sebelum zuhur Maka beliau menjama' di tengah perjalanan menjama' zuhur dan asar jama' takhir Maka jama' diperbolehkan dilakukan bahkan sebelum safar Dan terus berlanjut Sampai Sampai kalimat musafir Terlepas darinya Kapan seseorang yang safar Tidak lagi dikatakan sebagai seorang musafir Orang yang sedang safar Manakala sudah kembali ke negerinya Pergi misalnya karena ada urusan bisnis selama 1-2 bulan Selama dia tidak berkeinginan untuk tinggal di situ Untuk seterusnya Jadi dia Niatan dia sejak awal Ini urusan bisnis saja sampai 2 bulan Setelah itu saya balik ke negerinya Maka dia mau safir selama itu Maka dia mau safir Sebagaimana yang terjadi oleh sebagian sahabat yang Sempat ketika mereka berdakwah di Asia Tengah Di daerah tempat yang bersalju Ada yang mengatakan di Azerbaijan Ketika anda kembali ke Mekah atau ke Madinah Mereka terhambat oleh salju Dan selama itu mereka masih jama' dan kosor Nama bukan berarti tidak diperbolehkan Dia sholat di masjid Seandainya misalnya dia tidak mengambil uksa Jumhur ulama mengatakan Jika seseorang tidak mengambil uksa tidak apa-apa Jumhur ulama mengatakan demikian Jika tidak, dia tidak mengambil uksa Dia pergi ke masjid setempat Dan mengambil sholat bersama kaum muslimin Boleh Tapi tentu ketika ada sholat bersama kaum muslimin Di tempat dia safir Tentu dia ikut imam Jika imam empat rokat maka dia ikut berokat Tidak boleh dia Dia dua rokat, imam empat rokat Tidak boleh Ada pun itu jama' Dia boleh dimulai bahkan sebelum safir Sampai dia kembali ke negerinya Selama apapun dia terhalang Dan disebutkan dalam maris Tentang sahabat yang tertahan Karena sahaja itu beberapa bulan Tapi karena tidak ada niatan Sama sekali mereka Mukim di situ untuk selanjutnya Maka tetap dikatakan mereka sebagai musafir Ada pun hadis yang Mengatakan bahwa 6 hari, 7 hari Sebagiannya tidak sahih Atau yang kedua Penentuan 6-7 hari atau sekian hari itu Dalam hadis itu Bukan penentuan Tapi musadhafah Kebetulan Nabi SAW 6 hari di sini 7 hari di sana Maka beliau masih menjamak selama 7 hari Kebetulan 7 hari Artinya kalau lebih dari itu pun Tetap beliau akan menjamak Selama tidak Menjamak dan mengkosor Selama kalimat musafir Tetap melekat kepada orang tersebut Kapan dia tetap dikatakan musafir Selama tidak ada niatan Untuk tinggal di situ Kalau ada mahasiswa misalnya Dia mendapatkan Biasiswa di Madinah Di Mekah misalnya Di Timur Tengah Maka ketika dia membeli Membeli peralatan-peralatan Untuk tinggal di asrama Dia memukim Orang beli setrikaan Ada mahasilu ketika di Mesir Beli setrikaan setelah seminggu Saya beli beberapa peralatan-peralatan Yang diperlukan selimut Orang itu musim dingin Kemudian Karena memang Berlihat mukim di situ Maka saat itulah Kalimat musafir saya hilang Karena saya punya niatan Untuk tinggal di situ Untuk beberapa lama Melanjutkan studi Maka ketika dia beli Peralatan-peralatan Untuk orang mukim Maka saat itu hilang Tapi selama tidak ada niatan itu Selama tidak ada niatan Dia mau tinggal di situ Maka dia tetap dikatakan musafir Ini pendapat yang paling kuat Tentu dengan menghormati Pendapat sebagian para ulama yang lainnya Yang melihat dalil dari sudut pandang Baik Ustaz Bolehkah melakukan Jama'at takdim Kasar antara sholat jumat dan asar Jadi dia mungkin selesai sholat jumat Lalu dia asarnya Diambil langsung Ustaz Jadi mau safar dia Dia tarik Pendapat yang paling kuat Boleh Pendapat yang paling kuat Boleh Boleh menjama Juma'at dengan asar Kami pernah menanyakan Masalah ini Ke beberapa masyayikh Beberapa guru-guru kami Di antaranya keberusia Ali Hassan Ali Abdul Hamid Beliau mengatakan Boleh Berdasarkan dalil Yang beliau sebutkan Yang saya tidak ingat sekarang Juma'at boleh digabung Dengan asar Nah Jadi setelah selesai sholat Juma'at di masjid Lalu Boleh menjama Atau kita ambil asar Dua rekat Boleh Boleh Asar dua rekat Boleh Tual-sepat Sampai 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 ising Terima kasih.